Assalamualaikum halo teman-teman semua apa kabar pada video kemarin kita telah membuat cara memperbaiki foto yang blur nah sekarang kita akan membuat tutorial yaitu cara memperbaiki video yang blur seperti contoh disini ada sebuah video kalau kita lihat mukanya blur ya kemudian setelah diperbaiki hasilnya seperti ini ya perbedaannya sangat jelas antara video yang blur dan sudah diperbaiki oke silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel saya mengkapuk ini terima kasih oke untuk melakukannya sama seperti kemarin kita menggunakan aplikasi rem ini kita buka aplikasinya oke kalau kemarin kita menggunakan aplikasi ini secara gratis karena untuk memperbaiki foto yang blur nah untuk memperbaiki video yang blur kita bisa menggunakan aplikasi ini juga tetapi berbayar ya nah karena penasaran apakah benar aplikasi ini bisa memperbaiki video yang blur maka saya beli saja ya saya coba sekarang kemudian sekarang kita pilih dulu video yang akan diperbaiki oke ini dia video yang saya miliki bisa kalian lihat untuk wajahnya ini blur nah seperti itu beberapa detik blur ya kemudian akan kita perbaiki dan nanti akan kita lihat hasilnya sekarang kita cek list disini kemudian kita ketentukan untuk nama proyeknya misalnya Syam Kapuk kemudian Submit tunggu beberapa saat untuk proses uploading video sedang berlangsung dan untuk perbaikan ini dilakukan secara online dan otomatis ya jadi tidak perlu ngapa-ngapain dan kita tinggal menunggu hasilnya saja ini video 10 detik biasanya memerlukan waktu 5 sampai 6 menit kita tunggu saja sedang proses ya oke sudah selesai diproses kemudian kita klik videonya berikutnya sekarang akan kita lihat untuk perbandingan foto blur dan foto yang sudah diperbaiki nah ini foto blur kemudian ini foto yang sudah diperbaiki bisa dilihat bedanya kemudian disini beberapa step gambar bisa kita lihat nah ini gambar yang sudah diperbaiki dan blurnya seperti ini nah oke teman-teman kemudian untuk menyimpannya kita pilih enansi video oke kita simpan disini dan inilah dari hasilnya pertama video yang masih blur seperti ini kemudian yang sudah diperbaiki seperti ini oke berbeda sekali dan terlihat lebih bening ya oke teman-teman mungkin siang saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati